Terima kasih. 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 Aku terhubung dengan Shadow Speed melalui kain ini. Dia katakan bahwa cara terbaik buktikan kau kirimkan surat itu adalah dengan temukan siapa yang melakukannya. Perhentian pertama, tempat perkara kejadian. Perjalanan kami masih panjang, Rainbow Dash dan aku. Ya, terlalu lama karena kita tidak punya banyak waktu, tapi intinya adalah aku siap buat tantangan. Di situ aku menyelidiki tempat perkara kejadian, dan terlihat keren saat melakukannya. Ini pasti amplop surat yang diterima Speed Fire. Kelihatannya, ini rambut dari surat pelangi. Itu tidak baik. Rainbow Dash akan cemas. Tapi aku yakin aku bisa bersihkan namanya dan temukan pelaku sebenarnya. Apa yang kau lakukan? Aku hanya memikirkan sesuatu. Rainbow Dash benar. Jika mau selesaikan misteri ini, kita harus fokus. Bersemangat 100% dalam. Oh, pola kayak Andy Gordon ini sangat bagus. Oh, dan penahan tali velvet ini. Oh, kita tidak punya waktu melihat dekorasi. Mereka akan mengeluarkanku dari Wonderbolt, kecuali kita tuntaskan masalah ini. Aku tahu, Rainbow. Dan aku usut kasus ini seperti bandul pada gelang. Ini menurutku. Pony haruslah memberi surat ituku Speed Fire. Berarti ada poni yang melihat mereka. Aku hanya punya beberapa pertanyaan buat kalian. Dan aku yakin saat kita selesaikan ini, semua kita akan... Ayolah, Rarity. Kita tidak punya waktu seharian. Gimana kau pada tengah malam dan malam tadi? Kami di sini menjaga lorong masuk seperti yang seharusnya. Ceritakan yang masuk akal. Kukatakan padamu, kami di sini sepanjang malam dan tak seorang pun masuk atau keluar dari lorong. Hmm, kecuali kau. Apa yang kau ingin katakan? Hanya ada dua kamar di sayap utara. Kau dan Speed Fire. Jadi poni lain yang punya akses ke sayap tersebut adalah kau. Akhirnya mulai berombak. Taktik keren bodas adalah... Ya, mengerikan. Saatnya pendekatan lain. Mungkin aku harus ambil alih dari sini. Kalian para penjaga istana pasti pekerjaan yang sulit. Aku rasa terkadang bisa... Membosankan. Benar. Aku hitung ada 345 baut di atap atas 239 kali. Dan tentu saja menjadi penjaga istana merupakan pekerjaan yang tidak dihargai. Aku tidak bilang kau tidak dihargai, tapi jika kau ambil istirahat kau layak mendapatkannya. Aku benar. Kau minta mendapat perhatian buat tugas kami. Kecuali tadi malam saat poni dengan baik hati tinggalkan kue buat kami. Jadi kami istirahat sebentar buat makan kue itu. Kue seperti apa itu? Cherry dengan isi krim. Apa adalah pesi vanil atau coklat? Coklat. Apa dasar dekorasi kue adalah krim mentega? Benar. Ah, siapa peduli bagaimana dekorasinya? Rainbow Dash menanyakan metodeku. Tapi aku tahu apa yang kau lakukan. Benarkah? Apa aku katakan itu dengan lantang? Maksudku bahwa aku berpikir aku bersalah. Aku benar-benar ingin terbang di pertunjukan itu. Bagaimana kalau aku tulis saat aku tidur? Apakah kau tahu apa yang aku lakukan saat tidur karena aku tidak tahu? Oh, tenanglah Rainbow Dash. Kita akan tuntaskan ini. Hanya ada satu toko roti di Canterlot yang membuat kue cari coklat dengan isi krim lapisan krim mentega. Itu adalah toko kue dan teh cinnamo jai. Halo, ada yang bisa aku bantu? Kedengar kau punya kue krim dari coklat dengan lapisan krim mentega terbaik di kota? Oh, kau datang ke tempat yang tepat. Kami jual satu-satunya kue krim ceri coklat dengan lapisan krim mentega di kota. Oh, tidak. Tapi sudah ada poni lain yang membelinya. Siapa poni yang beruntung itu? Aku tidak bisa katakan. Kenapa? Apa karena dia poni terkenal? Tidak. Karena sulit dikatakan siapa. Dia memakai jas hujan, kacamata hitam, dan scarf sepanjang kepalanya yang menutupi hampir sebagian besar wajahnya. Tapi aku ingat, dia punya suara yang berat dan parau. Apa maksudmu dengan parau? Ya, seperti suaramu. Jika adalah yang kau ingat, katakan. Ya, aku punya cerita untukmu. Poni yang membeli kue itu sangat marah saat dia tidak sengaja menjatuhkan coklat di scarf-nya. Itu mengerikan. Warna apa scarf-nya? Putih. Oh, tidak. Mungkin lebih ke putih gading. Benarkah? Aku tidak percaya kau bicara soal pakaian pada saat seperti ini. Rainbow, jangan panik. Aku perlu kau mempercayaiku. Mempercayaimu, kamu habiskan waktu dengan berganti pakaian daripada kau membantuku. Aku sudah tamat. Tidak, Rainbow. Ayolah. Rainbow Dash sangat kesal. Tapi aku punya semua bebekku berbaris di barisan. Kecuali, satu. Dia tidak akan menyukainya. Tapi hanya ada satu cara temukan. Apa firasatku benar? Kita sudah mencari kemana-mana, tapi Spitfire tidak ada di rumah ibunya. Di mana dia? Aku temukan pelakunya. Satu poni yang dikirim Spitfire pergi dan menjebak Rainbow Dash. Dan poni itu tak lain adalah... Windrider! Rarity, aku tidak percaya kau menuduh Windrider menjebakku. Dia itu legenda hidup demi poni. Oh, semua bukti mengarah kepadanya. Hah, memangnya bukti apa yang kau miliki? Yang kau tanyakan hanya kue, kagumi dekor, dan berganti pakaian beberapa kali. Biar ku jelaskan, aku tidak pernah percaya kau kirim Spitfire pergi. Dan saat kita temukan rambut Rainbow Dash di kamar Spitfire, aku bisa lihat rambut itu tidak jatuh, tapi dipotong. Tidak ada poni kehilangan potongan rambut. Dan lihat ujungnya, garis lurus. Jelas mereka dipotong dengan pisau. Berarti ada poni yang meletakkannya. Lalu saat kita mempelajari kamar Spitfire, aku mencium sesuatu di amplop. Juniper Phoenix! Wawangian pilihan Windrider. Lalu di lorong istana. Aku perhatikan tali penahan Gordon Damas tidak terikat. Itu menandakan ada poni yang bersembunyi di belakangnya. Mungkin setelah mereka jatuhkan surat palsunya. Juniper Phoenix adalah wawangian sangat populer. Dan poni mana saja bisa pindahkan Gordon itu. Itulah kenapa aku tanyakan para penjaga istana. Mereka ada di pos di pintu masuk ke lorong semalaman. Kecuali saat ada poni yang bawakan mereka kue. Kue yang dipesan oleh poni perempuan dengan suara parau. Siapapun memasanku yang ada noda coklat di scrub putih gading. Dan aku perhatikan scrub Windrider terikat dengan simpul Windsor. Dan bukan simpul longgar seperti biasa. Dan kenapa begitu? Apa buat sembunyikan? Noda coklat? Ini sangat tidak masuk akal. Wonderbolt, kalian tidak mempercayainya kan? Aku saja. Kau sama bersalahnya menjebak Rainboda seperti kau rusak scrub putih gading itu. Baik, kau menangkapku. Aku melakukannya. Tapi, kenapa Windrider? Apa karena aku mengambil brokoli terakhir saat makan malam dan kau masih menginginkannya? Bukan. Itu karena dia takut kalau kau akan kalahkan rekor Wonderbolt terlamanya. Aku mendengarnya saat Fitpire katakan kau hampir kalahkan rekornya. Dia bilang, aku kutip. Itu tawas apa namun tidak tulus yang kau buat saat kau ingin terlihat bahagia tapi sebenarnya tidak. Kupikir jika aku bisa keluarkan Rainbow Dust dari Wonderbolt selamanya, rekorku akan tetap bertahan. Benarkah? Itu sangat tidak keren. Dan kupikir kau Wonderbolt terkeren hingga saat ini. Aku melakukan apa yang kubutukan buat menjaga rekorku. Terkadang kau bermain kotor buat jadi yang terbaik. Tapi bukan itu inti menjadi Wonderbolt. Dia benar. Wonderbolt saling menjaga satu sama lain. Itu mengingatkanku. Di mana Spitfire? Aku kirim surat berpura-pura sebagai Stormy Frere. Kukatakan aku terkena Vegasitus dan salah satunya obat adalah Iris S di Pegunungan Kristal. Tidak heran dia pergi begitu lama. Iris S hampir tidak mungkin ditemukan sepanjang musim semih. Pegunungan Kristal terlalu jauh buat poni manapun bisa berhasil masuk dan keluar sebelum pembukaan Taman Kerajaan. Rainbow Dust, kami perlu kau terbang ke tempat Spitfire. Tapi Spitfire tidak harusnya melewatkan ini. Aku akan memanggilnya. Ya, kau tak akan sampai tempat waktu. Kalau begitu, tidak boleh membuang mobil lagi. Tidak boleh membuang mobil lagi. Rainbow Dust masih belum kembali. Oh, jangan panik. Jika aku kenal Rainbow Dust, dia akan berhasil. Spitfire, kau kembali. Aku tidak percaya kau berhasil. Pak, aku tidak mungkin bisa jika Rainbow tertemukan aku begitu cepat. Berikan cukup waktu buat terbang kembali. Ren, aku tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Dan maafkan aku meragukanmu. Tapi kenapa kau tidak bilang apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin kau terlalu berharap sampai aku yakin. Dan aku tidak bisa yakin sebelum melihat noda coklat itu. Terima kasih sudah mempercayaiku. Bahkan saat aku meragukanmu. Aku teman yang payah. Sebenarnya kau teman yang cukup baik. Kau pergi ke Spitfire, walaupun artinya kau tidak bisa terbang hari ini. Hah, aku akan mendapatkan kesempatanku suatu saat. Atau hari ini. Bagaimana kalau kau ganti ke tempat Windrider dipertunjukkan? Apa? Kau tak bisa lakukan daripada aku. Aku salah satu Wonderbolt yang terbaik. Tidak lagi. Karena berusaha menjepak Rainbow Dust, aku dengan ini mengeluarkan kau dari status Wonderbolt. Jadi, apa kau mau terbang bersama kami? Apa aku mau? Ye, 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 ye. Oh, 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 oh. Ye, oh, ye. Rainbow Dust? Aku segera datang. Jadi temanku dapatkan nomornya di matahari. Atau di pusat bunga udara kali ini. Dan untukku, aku punya kesempatan tunjukkan koleksi baruku. Itu bagus, sayang. Oh, apa aku katakan itu dengan lantang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!